Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan, X kuadrat dikurang X ditambah 3 per 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 kali X kuadrat ditambah 1 ditambah 1 kurang dari atau sama dengan X kurang 2 per X kurang 2 adalah titik-titik. Oke, untuk menjelaskan soal ini, disini perlu kita perhatikan bahwasannya ini, itu kan sama dengan 1 gitu ya. Itu kan, X kurang 2 per X kurang 2 itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau kita ganti ini 1, artinya ini, 1 ini, kalau kita pindahin ke ruas kanan, jadinya kan min 1. Jadinya kalau min 1, dijumlahin dengan 1, jadinya 0 gitu ya. Berarti ini ganti jadi 0. Nah, berarti kita fokus ke sini aja, X kuadrat dikurang X ditambah 3 per sekian sekian, itu kurang dari atau sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau kita tulis, X kuadrat dikurang X ditambah 3 per 2X kuadrat dikurang 5X kurang 3 kali X kuadrat ditambah 1 gitu ya. Jadinya kurang dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini, coba kita perhatikan bahwasannya di sini. Ini itu kan merupakan persamaan kuadrat yang definite positif gitu ya. Definite positif. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini, ini itu kan nggak bisa kita faktorin gitu kan. Itu yang satu, alasan pertama. Terus alasan yang kedua, diskriminannya itu bakal kurang dari 0. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya diskriminan itu kan, B kuadrat dikurang 4AC. Dimana B di sini adalah 0 gitu ya. Berarti 0 dikurang 4 kali A. A-nya itu berarti 1 dikali C. C-nya adalah 1. Jadi, ini kan sama aja dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Dimana min 1 ini kurang dari 0 gitu ya. Jadi, karena dia kurang dari 0, maka dia itu definite positif. Nah, berarti dari sini, kalau kita substitusikan nilai X-nya itu mau negatif, ataupun positif, ataupun dia 0, nilai ini selalu positif gitu ya. Jadi, kita gosak mikirin yang ini. Sekarang kita fokus ke sini. Ini juga definite positif. Kenapa? Sama juga dengan yang ini. Alasan yang pertama, karena ini itu nggak bisa dipaktorin. Yang kedua, ini itu diskriminannya kurang dari 0 gitu ya. Kita buktikan gitu ya. Diskriminan itu kan, B kuadrat dikurang 4AC. Dimana, B di sini adalah min 1 gitu ya. Min 1 kuadrat adalah 1, terus 4 kali AC. Berarti 4 kali 1 kali 3 gitu kan. 4 kali 1 kali 3 sama dengan 1 kurang 12 sama dengan min 10. Nah, min 10 ini kan kurang dari 0. Jadi, karena dia kurang dari 0, berarti kan definite positif gitu ya. Jadi, karena definite positif, berarti kita nggak usah mikirin yang ini. Gitu. Berarti kita fokus ke sini. Dimana, ini itu bisa dipaktorin. Gitu ya. Jadi, kalau ini kita nggak usah mikirin yang ini, yang 2 ini. Berarti kita fokus ke sini. Dimana, kita buat aja jadi gini. 1 per. Kalau kita faktorin ini, jadinya kan gini. 2, 1, 2, 3, 1, 3. Dimana, ini 6. Ini 1. Berarti biar jadi 5, berarti 6 kurang 1. Pas kan? 5. Jadinya, disini 2X. Ini X. Biar ketemu 3. 2-nya, jadinya disini kurang 3. Ini berarti dikurang 1. Nah, karena ini tandanya negatif. Berarti disini, berarti disini positif gitu ya. Jadi, disini plus 1. Jadinya, 1 per 2X ditambah 1, kali X kurang 3, itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan nilai-nilai pembuat 0-nya adalah X sama dengan, yang ini jadinya min setengah gitu ya. Dan X-nya itu sama dengan, yang ini jadi 3. Nah, dari sini, kita gambar garis bilangan. Nah, karena disini itu penyebut gitu ya. Jadinya kan, ini tuh bulatan kosong gitu ya, yang ini. Karena kalau misalkan gini, andai kan kita setitusiin ini min setengah ke sini, ini kan bakal jadi 0 gitu ya. Nah, 1 per 0 itu kan gak terdefinisi gitu ya. Makanya, walaupun ini kurang dari atau sama dengan gitu ya, maka, eh, sorry, gini. Walaupun dia kurang dari atau sama dengan, tapi kan disini kan letak kedua ini itu dipenyebut. Nah, berarti kan letaknya dipenyebut, maka, eh, kalau kita buat ke garis bilangan, dia bakal jadi bulatan kosong gitu ya. Jadinya, kita buat disini bulatan kosong, ini min setengah, terus ini 3 gitu ya. Oke, disini, kalau kalian substitusiin daerah sini ke sini, misalkan kalian substitusikan nilai 4, x sama dengan 4 ke sini, nanti hasilnya bakal jadi positif gitu ya. Itu juga daerah sini. Nah, karena yang diambil adalah kurang dari atau sama dengan 0, berarti kan yang diambil bentuknya itu negatif gitu ya. Nah, kalau negatif, berarti daerah sini. Nah, dari sini, kita dapatkan bahwasannya, himpunannya itu adalah min setengah kurang dari x kurang dari 3. Nah, kalau kita lihat ini di opsi, itu... Jawabannya bola gitu ya. Gitu ya, ini kan min setengah kurang dari x, terus x kurang dari 3. Nah, jadi jawabannya bola gitu. Oke. Nah, kalian bisa langsung screenshot ini, mana tahu kalian mau pelajari ulang gitu ya. Terus, dilanjutkan ke sini. Oke. Oke. Oke.